so hi hello guys welcome back to channel oke guys di video kali ini selalu ada jodohnya thumbnail amal mau bahas NGLan yang amal siap di story instagram dan di story whatsapp yang satu kontak sama amal makasih guys buat yang kalian udah ngisi message ini secara anonimus atau nggak tahu ini namanya siapa aja yang ngirim pesan ini guys kita langsung aja kali ya soalnya amal juga udah penasaran sama isi-isian GAL amal oke mari kita mulai dari message pertama how are you today? so um good how about you? semoga baik-baik aja ya kalian juga yang kedua yang kedua ada rencana setelah lulus sekolah emm semua orang-orang pasti abis lulus sekolah pasti punya prepare-nya masing-masing ya kayak mau masuk PTN favorit, mau masuk PTN, mau nyari-nyari lowongan kerja itu pilihan mereka sendiri ya nah untuk amal pribadi, amal sekarang lagi prepare buat persiapan masuk PTN favorit waktu itu Universitas Payajaran semoga aja keterima dan by the way amal juga pengen masuk jurusan per televisi dan per film itulah alasan amal masuk PKL di radar TV itu per televisian karena amal mau masuk perkulian ini guys jurusan kulian ini so, kalau misalkan amal nggak keterima juga di umpan amal punya pilihan kedua yaitu Universitas Siliwangi amal ke situ pengen masuk ke informatika guys tapi di sisi lain amal nyari-nyari juga buat loker guys jadi rencana setelah lulus pastinya pengennya kuliah atau nggak kerja kalau nggak masuk tapi nunzubillah ya guys semoga masuk aja oke next disini ada pertanyaan eh bukan pertanyaan pernyataan nggak sih ungkapan halo kakak-kakak Amalia by the way nama saya Amalia A-M-A-L-I-A bukan Amalia bukan pakai Y-Y-Y guys ya jijik banget enggak deh tapi kurang pantas aja gitu jadi disini ada pesen halo kakak-kakak Amalia semangat terus ya bikin vlognya aku penonton setia nih oh my god thank you bacanya sangat seneng penonton setia Amalia punya penonton setia guys terima kasih banyak yang udah nonton nontonin vlog-vlog Amal sama temen-temen Amal itu bisa jadi momen sih buat kalau kita kangen sama temen-temen oke next eh by the way ini ada emak batu guys kenapa ya siapa ya yang bikin oke ada selanjutnya Amal semangat terus ya makasih semangat juga yang udah ngirin message disini dan buat kalian juga terus semangat guys oke selanjutnya ada halo Teh Amal pingin fotbar sama Teteh katanya kayak gitu oh my god ayo fotbar aja kalau misalkan kamu ketemu sama Amal di sekolah atau di luar kalau mau fotonya apa panggil aja pasti pasti Amal mau foto kok sama kalian gak 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 bakalan gak kayak gitu oke next ada satu kata buat tahun 2022 kayaknya butuh dua kata deh jadi minta bonus ya dua kata aja yaitu memperbaiki diri ya banyak perbaikan lah dari 2022 butuh perbaikan banyak perbaikan dan butuh perbaikan perbaikan diri guys kayak gitu next ada what's the stupidest thing you took as a kid by the way ini Amal malu banget kalau Amal ceritain jadi waktu SD kelas 1 sampai kelas 4 Amal gak inget semua materi yang ada memori-memori Amal itu gak inget gitu waktu kelas SD itu hal yang bodo yang Amal kayak Amal bodo banget gitu waktu kelas 1 sampai kelas 4 Amal gak aktif guys kayak Amal tuh introvert kalian harus tau kalau misalkan Amal itu pernah introvert guys kalau ada yang nanya kayak kelas 3 nih pelajaran kelas 3 Amal gak tau guys kelas 3 Amal ngapain gitu itu yang hal bodoh yang Amal pikir oke next ada pertanyaan bukan pertanyaan ini pernyataan sebelumnya mau bilang makasih sama Amal baik tapi agak nyeleneh dikit gak apa-apa oh my god udah nguci tapi ada agak nyeleneh gimana dong tapi gak apa-apa terus mau bilang maaf ya kalau aku punya salah suka ada tanda kelas oh ini temen kelas siapa ya siapa yang buat ini ya of course Amal pasti maafin juga dan maaf juga kalau Amal punya salah jadi maaf-maafan kan apa takutnya ada ucapan yang bikin sakit hati selama di sekolah hmm oke banyak-banyak makasih tapi it's okay sama-sama oke temen kelas siapa ini yang bikinnya oke next kita bahas selanjutnya biggest regret penyesalan terbesar Amal itu ada pada mulai awal tahun awal tahun apa ya pada tahun kemarin aja lah tahun 2021 mulainya jadi Amal itu membangun individu-individu menjadi kelompok dan kita bangun sama-sama disitu Amal mulai merubah semua keadaan yang tadinya solidaritas menjadi beda pikiran dan beda hati beda perasaan kayak gitu guys jadi Amal nyesel banget di tahun itu Amal merubah segala suasana dan keadaan jadi setiap kita kumpulan itu jadi kurang enak gitu soalnya pikiran sama perasaannya beda gak kayak dulu awal-awal mungkin yang nonton ini ada yang kayak teng langsung kepikiran ya mungkin kalian tau tentang itu cukup yang tau-tau aja ya pokoknya nyeselnya karena itu guys oke next ada ini pernyataan guys kayaknya Amal tau ini typing siapa hello jorges human semangat terus kontennya ya anyways you so pretty and multi talent I'm so proud of you oh my god thanks jorges human semangat terus kontennya ya ya pasti semangat because of you thank you so much juga Amal masih bisa sampe sini anyway she is so pretty oh my god kamu juga lebih pretty and multi talent I'm so proud of you thank you so much love love oke next teh Amal kenapa pilih sekolah di SMK 1 dan kenapa pilih jurusan multimedia so guys kenapa Amal pilih SMK awalnya Amal mau SMA cuman karena Amal lihat SMK itu kan kejuruan jadi bisa siap kerja jadi Amal ambil SMK dan SMK itu menguntungkan menurut Amal kita bisa langsung kerja karena kita punya potensi tersendiri dan kita juga bisa kuliah dengan potensi yang kita punya di SMK gitu guys jadi kita punya dua pilihan mau kerja mau kuliah itu bisa gak bingung gitu soalnya kita udah punya bayangan buat di dunia nyata gitu terus kenapa pilih jurusan multimedia awalnya Amal pilih DKV sama RPL tapi Amal di tes itu masuknya multimedia mungkin potensi Amal lebih ke multimedia but Amal gak nyesal banget masuk multimedia karena Amal dapet skill-skill yang berguna terus skill-skill yang Amal suka jadi kalo nanti kerja pun Amal itu gak nanggap kerja banget sih kayak yaudah main aja gitu itu alasan Amal masuk SMK dan kenapa pilih jurusan multimedia next ada message ini I miss you so guys I miss you too thank you next ada ini Teh Amal kenapa SMK gak ikut lagi pramuka dulu di SMP aktif banget sampe semua murid kenal Amateteh gimana ya alasan pertama Amal mau cari potensi baru Amal pengen cari hal-hal baru yang Amal dapetin sesuai dengan minat bakat Amal kayak gitu guys jadi Amal gak mau di zona nyaman terus di SMK Amal berubah masuk ke organisasi jurnalistik dan so apa mungkin pramuka di SMK juga bikin terkenal kayak di SMP soalnya di SMP sama SMK itu beda guys kalau di SMP itu kayak ya seru gitu jujur kalau di SMP itu kayak seru-serunya kalau ada yang relate pasti ada yang relate sih SMP itu seru-serunya daripada SMK gitu guys jadi alasan Amal pengen mencari hal yang baru oke guys jadi NGL yang aku bahas cukup segitu aja makasih guys yang udah ngisi dari Instagram Story maupun dari Whatsapp Story oh iya kalau yang belum follow Instagram Amal follow nih guys Amalia S-Y-R-N-I dan cukup segitu aja video kali ini jangan lupa di like comment share subscribe juga see you in the next video bye-bye